halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat belajar bertani ketemu lagi di channel kami video kali ini kita akan sama sama coba dan belajar gimana caranya sambung pucuk manggah dari batang yang udah besar ya ini yang ditanam dari biji dan ini udah banyak dia sambungannya yang pertama-pertama ini sambung sisip ya ini udah keluar mintil matanya dan ini yang udah berhasil udah segini bagus ya nah ini ini mangga arom manis yang ini mangga loomai yang ini juga ada ini juga ada dan yang ini udah juga berhasil udah mantep ya udah mantep teman teman bisa dilihat seperti ini jadi tinggal batang batang yang ini ya yang bawah ini teman teman ini akan saya sambung juga nantinya agar nanti buahnya berbeda-beda ini entresnya udah saya siapin ya ini entres mangga kelapa saya minta tadi dari tetangga ini manganya super jumbu dan besar oke teman langsung aja ya ini kita disini aja yang kita potong ya disini ya biar nggak terlalu tinggi bismillahirrahmanirrahim jadi sesudah itu seperti biasa ya teman teman ini kita bersihkan yang bekas setengah potong gunting tadi ya seperti itu ya teman teman lalu ini ini entres ya entresnya langsung aja kita sayat ya seperti biasa ya teman teman 2 selamat menikmati selamat menikmati yang sudah berbuah dan cari dia yang sudah bakal muncul tunas ya seperti ini ini jadi dia nanti akan lebih cepat perkembangannya oke teman teman kita lanjut ke batang yang akan kita sambung ya seperti seperti biasa ini kita belah tengahnya aja ya kita belah tengah hati hati ya teman teman seperti ini seperti ini teman teman sudah itu langsung aja ini entrance kita masukkan seperti ini seperti ini oke teman teman caranya seperti ini ya bisa dilihat jadi sudah itu kita siapin plastiknya ya oke teman teman kita lanjut kita ikat ya saya menggunakan ikatnya plastik es lilin 01 jadi bisa kita ikat dari bawah ke atas teman teman caranya seperti ini jangan terlalu kencang nanti kalau terlalu kencang batang akan memar dan akan mengakibatkan patal dan akhirnya gagal penyambungannya ya ataupun mati dia gak boleh terlalu kencang dan tidak boleh terlalu longgar yang penting dia rapat oke teman teman dia harus benar benar ini rapat ya alah jadi biar gak ada ruang udara sedikit pun yang masuk oke teman teman sahabat belakir bertani yang belum klik tombol subscribe di bawah silahkan klik tombol subscribe di bawah agar mendapatkan notifasi video selanjutnya dari kami nah mudah mudahan video kali ini bermanfaat jika teman teman suka dengan video kami ini teman teman boleh share like dan komen oke teman teman ini sesudah itu kita cukup menggunakan plastik juga ya kita ambil plastiknya aduh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati